Isa memulai pekerjaannya ketika berumur 30 tahun. Dengan penuh ruh Allah, ia meninggalkan sungai Yordan. Ruh Allah membawanya ke gurun. Di sana Isa digoda iblis selama 40 hari. Selama itu ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya. Jika engkau sang anak, ubahlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan semua kerajaan dunia. Aku yang memegang semua kuasa dan kemuliaan itu. Semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Allah. Kepadanya saja kamu harus beribadah. Lalu iblis membawanya ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Jika engkau sang anak, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh para malaikatnya melindungi engkau sehingga kakimu tidak terantuk batu. Ada tertulis. Jangan kau mencobai Allah Tuhanmu. Jangan kau mencobai Allah Tuhanmu.